Mang Yatno, Mang Kiyai, karena ini pertanyaannya ini cukup membuat saya deg-degan ini. Jadi yang pertama masalah pemilihan Abu Bakar, Sedina Abu Bakar itu masih belum diterapkan lah katakan seperti itu. Jadi yang pemilihan di kita itu belum sesuai dengan prosesi pemilihan Sedina Abu Bakar. Kalau boleh saya ini, kalau kita lihat pada awal kemerdekaan Indonesia itu kan dibentuklah PPKI. PPKI ini kan terjadi, terpilih, terdiri dari 21 orang. Jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Saat itu dipilihnya 21 orang itu bukan hanya satu kelompok saja, tapi yang mewakili seluruh Indonesia. Dari ujung timur sampai ujung parat. Jadi saat itu mungkin ada 12 orang Jawa, 3 Sumatera, 1 Sulawesi, 1 Kalimantan, 1 Sumatera, dan sebagainya. Nah ini mungkin-mungkin di saat itu disamakan sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Yatno, bahwa ulama-ulama kita pun saat itu memang seperti bahasi masai dan sebagainya yang jadi rujukan saat itu oleh Presiden Soekarno, itu tidak pernah lepas dari yang namanya kita. Maka saat itu pun PPKI pun sebagaimana kalau kita analogikan itu seperti kaum Muhajirin dan Ansor yang membayat Sedina Abu Bakar. Jadi yang penting ada perwakilan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kalau di kita berarti ada perwakilan dari masing-masing daerah. Tapi yang paling banyak saat itu adalah daerah Pulau Jawa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini prosentasenya. Nah jadi saat itu bukan hanya menghitung prosentase, tapi saat itu hanya menyelamatkan perpecahan di antara kaum Muslimin. Sehingga saat itu, karena orang Ansor sudah membayat terjadi kegaduhan, maka Sedina Abu Bakar dan Sedina Umar dan Sedina Ubaidah itu menuju Sakifah Bani Syahidah. Kemudian terjadilah yang sebagaimana yang telah kita pelajari yang kemarin, dan akhirnya orang-orang Ansor yang saat itu otot pun luluh sehingga tetap memilih Sedina Abu Bakar. Yang saat itu pun Sedina Abu Bakar pertamanya mengangkat Sedina Umar dan Sedina Ubaidah. Sehingga keduanya tidak mau dan menyerahkan semuanya ke Sedina Abu Bakar. Jadi tidak menghitung prosentase yang saat itu adalah keselamatan kaum Muslimin yang nantinya terjadi perpecahan sesama Islam. Dan saat itu pun Sedina Ali pun tidak langsung membayat Sedina Abbas pun tidak langsung membayat Sedina Abu Bakar. Kalau tidak lihat di sejarah-sejarah para sahabat itu. Karena Sedina Abbas dan Sedina Ali itu mungkin lebih pantas saat itu menurut pandangan beliau. Sehingga saat itu pun hampir-hampir juga terjadi perpecahan. Tapi ketika ada pendekatan-pendekatan yang lebih intensif dari Sedina Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya, masuk ke Sedina Ali, kalau pengen jadi perpecahan berarti tidak ada pembayatan dari Sedina Ali. Akhirnya Sedina Ali lulu. Alhamdulillah saat itu Sedina Ali pun membayat Sedina Abu Bakar. Jadi tidak pernah lepas dari polemik-polemik yang ada lah. Tapi akhirnya semua itu dijalani dengan ikhlas. Karena apa yang beliau pikirkan adalah kemaslahatan umat. Bukan kemaslahatan dirinya. Sehingga Sedina Ali pun ketika ditunjuk oleh Sedina Umar yang enam orang itu, Sedina Ali malah menunjuk Sedina Osman bin Afan untuk menjadi khalifah. Dan setelah Sedina Osman terbunuh pun, Sedina Ali tidak langsung mau dijadikan khalifah. Malah beliau itu ngumpet menghindari kekhalifahan. Yang saat itu Madinah sementara diserahkan kepada Ibnu Harb. Untuk mererai lah terjadinya perpecahan. Akhirnya setelah didesak, Alhamdulillah Sayyidina Ali mau. Memang ini terjadi perbedaan pendapat antara kalau di sini yang dituliskan oleh Sayyidina. Syekh Imam Mawardi itu Sayyidina Abbas yang melakukan. Pertama membayar Sayyidina Ali. Kalau di buku-buku yang lain, di kitab-kitab yang lain beda lagi. Itu yang kedua. Jadi tidak ada prosentase. Kemudian bagaimana dengan pengangkatan di kita? Dengan pengangkatan Sayyidina Ali oleh Sayyidina Abbas. Cukup dengan satu orang pun, semua kaum muslimin saat itu membayar Sayyidina Ali. Kecuali satu. Yaitu Sayyidina Muawiyah. Itu kan tidak membayar, bahkan membangkang saat itu. Tapi ya itu namanya polemik di umat islam lah. Jadi ada hikmahnya juga nanti. Seperti itu. Ya sampai akhir hayat, tidak membayar Sayyidina Muawiyah. Sampai Sayyidina Ali terbunuh. Maka ada namanya perang Sifin ya. Ada perang Sifin. Kemudian Sayyidina. Para sahabat banyak yang terbunuh saat itu. Itu fitnah terbesar saat itu. Fitnah terbesar umat islam. Bencana terbesar umat islam saat itu. Yaitu terjadinya perang saudara antara pihak Muawiyah dengan pihak Sayyidina Ali. Dan terjadinya pengangkatan Quran oleh pihak Muawiyah. Yang saat itu pun ya terjadi oleh Muqtiga. Tapi kita tidak bisa mencastis atau menghubungi Muawiyah jahat. Tapi tetap Muawiyah. Tetap Muawiyah. Yang akan masuk surga. Karena orang pakeh. Seperti itu. Jadi kesanannya tinggal inilah. Allah Alhamdulillah. Tapi intinya polemik-polemik seperti itu ada di kita. Di kita. Kalau saklek seperti pengangkatan Sayyidina Abbas kepada Sayyidina Ali. Itu mungkin tidak bisa. Karena kita undang-undangnya pun berbeda. Tapi setidaknya kita itu ya berarti harus aktif masuk ke partai. Seperti itu. Kita harus aktif masuk ke partai. Di PKB ada. Di PKB ada ulama-nya. Di apa namanya? Di P3 ulama-nya ada. Sampai-sampai Mbak Maimun dan guru kita pun ketika ada PKB tetap mesti koma di P3. Bukan mereka berbeda pendapat. Untuk perbedaan pendapat diantara beliau-beliau itu bukan untuk mencari keuntungan. Tapi kalau saya pribadi masuk ke kepentingan umat. Ketika Kiai-Kiai nanti ke PKB semua. Nanti ketika P3 ini ditinggalkan akhirnya P3 kolet. Nanti Kiai-Kiai nggak ada yang urusi P3. Di PKS yang identik dengan Allah Alhamlah seperti itulah. Kan tetap ada juga. Orang NU-nya juga tetap ada. Ini untuk mengimbangi dan lain sebagainya. Jadi tujuan-tujuan beliau itu bukan mencari keuntungan. Kalau memang ada ya itu tanda petik lah seperti itu. Tapi rata-rata itu untuk kemaslahatan umat. Seperti itulah. Jadi yang penting ulama-ulama kita itu sudah ada di pos-pos partai-partai. Dan bahkan di partai nasionalis pun ulama-ulama kita juga ada. Salah satunya Kiai-Nya Mbah Yai Soleh. Yang kemarin meninggal. Al-Makburla. Yai Solehuddin Rahim. Itu kan di PDI dulunya. Kemudian ada lagi. Siapa yang mantan gubernur tuh Mbah Yai? Gubernur Jawa Timur. Guus siapa tuh? Kofifah. Nggak, mantan wakil wakil. Sebelum Kofifah. Yang taruh sama Kofifah. Saifon Sub. Nah, Guus Ipul. Guus Ipul juga dulunya di PDI juga ya? Mbah.